Halo, shalom saudara Shalom Saya ingin mengucapkan untuk memulai Kepala Minta, saya ingin mengucapkan saudara Untuk bantuan berliri Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur Tuhan Atas dekat pertolongan yang kau lakukan Pada kami pada satu minggu Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur Tuhan Tidak ada hari ini Tuhan Kami sehat-sehat disini Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Bapak, kami mengucapkan Kami mengucap syukur Tuhan Pada hari ini Tuhan Bapak, kami mengucapkan Bapak, kami mengucapkan Bapak, biarlah Tuhan Ibadah kami hari ini Tuhan Boleh dikenang di hadapan Bapak Kami akan bisa mencari terang Dari orang lain Bapak, berkati setiap Bapak, berkati juga orang-orang Tidak ada hari ini Tuhan Sehingga kami bersama Tidak sama lagi Tuhan Kami juga mengucapkan Seterus darah kami Tuhan Yang belum sampai di Birmanu ini Ya Tuhan Yang berdoa Tuhan Buat mereka ya Tuhan Kau jaga mereka di luar sana Bapak Agar mereka bisa sampai di tujuan ini Tanpa kerana suatu Bapak, Tuhan Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Tuhan Dekati individu hari ini ya Tuhan Damai setiap raja Kami masih-masih bapak Kami mengucap syukur Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus Tidak selamat kami ini Tuhan Yesus Kristus Halo semuanya Ayo mari kita Tos dulu buat Sebelah kiri kanannya Lebih sampai Tuhan yesus Kristus selamat menikmati 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 Terima kasih Tuhan Kami percaya roh kudus ada di tempat ini Kami percaya Tuhan Kau sedang bekerja di tempat ini Kau yang layak ditindikan Tuhan Hari ini kami siap untuk menguji Tuhan Kami besarkan namamu Karena kau Tuhan yang hidup Terima kasih Tuhan Haleluya Siap menguji Tuhan Siap menguji Tuhan Saya percaya Tuhan Yesus ada di tempat ini Saya percaya Dia rela mati di kayu sawit Untuk mengorbankan Hidupnya buat kita semua Amen Haleluya Hari ini kita sama-sama mau diklaiman Kita mau angkat panci buat Tuhan Yesus Kau besarkan namanya Haleluya Panci yang mana panci Panci, panci Kau layak ditindikan Tuhan Kau layak Tuhan Kau layak Tuhan Angkat ditindikan Tuhan Angkat ditindikan Tuhan Yang selamat 코로나 Dan selamat datang Kau layak Tuhan Selamat menikmati 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 Hari Jumat, jam 6.30. Untuk informasi mengenai lokasi ICAN, bisa langsung hubungi ICAN leader masing-masing. Bagi yang rindu untuk bergabung di dalam ICAN, silakan menghubungi TIRSA. Selamat malam, saudara. IJF Rantim menganggungi TIRSA, hari Jumat, dan hari Jumat, pada 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 hari Jumat. And we will start at 4.30pm. The thing for this year is, together in Christ, we will grow. So please come and join us, bring your friends and family, and we will see you there. And if you can, please also bring a potluck visit. Thank you, and we will look forward to your gracious presence on this special occasion of IFJF Whelton. Sekian making news pada hari Jumat, terima kasih, dan sampai jumpa hari Jumat, 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 Jumat. Kami semua, terima kasih yang bisa datang untuk kegerjaan ini Tuhan, untuk mendidikan dirimah-Mu Tuhan, untuk mengatakan dirimah-Mu. Dan berdoa untuk offering Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberkati. Dulu memberikan, Kau berikan yang terbaik bagi mereka, biarlah apa yang Kau berikan bisa dipakai untuk kemuliaan dan memiliki nama-Mu selalu. Terima kasih ya Bapak yang menyebabkan, dan Yesus mengucap syukur kami. Saya minta, kita berdoa Bapak kami, mungkin boleh. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kenak-Mu di dunia seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan nampunlah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengakuni orang yang salahkan kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami di dunia-Mu, dan kawan-Mu, dan kawan-Mu, kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-Mu. Amin. Terima kasih. 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 Tuhan. Tuhan. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. 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 Om. Ya. Tuhan. Tuhan. Tidak ada kata yang bisa 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 Terima kasih 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 Terima kasih. 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 pengobatan Honda Jazz yang punya Honda Jazz LQH 669 bisa dipindahkan mobilnya oke jadi semua ada deadline nya tapi semua deadline itu sifatnya adalah fix kita tahu kapan deadline itu harus terjadi kalau kita bekerja dalam perusahaan kita sudah di test out ini deadline nya tanggal segini kita pasti akan berusaha untuk menguvert deadline bahkan beberapa dari saya tahu beberapa dari youth yang kerja sampai lembur-lembur gitu ya sampai malam sampai ini kerja sabtu untuk uvert deadline kenapa? kenapa kalau kita nggak boleh melewati deadline? yang pertama malu bener kan? ada deadline kalau kita save contoh ya itu malu orang masaknya cuma 15 menit keluar satu jam keluar malu nggak? malu demikian juga kita yang facing customer kita janji kita akan deliver barangnya produk ini tanggal sekian sudah di expect ternyata kita nggak bisa deliver customer pasti marah sedangkan kita juga malu ya kan? sebagai employee juga kita sama manager kita expect kamu harus selesai sekian tapi kita nggak bisa deliver tentunya kita mendapat kita yang malu kemudian mendapat bad performance review nah saya punya makanya kita harus mengerti bagaimana kita bisa mengejar deadline itu dengan be alert dan sober mind kata sober mind ini adalah bukan berarti sober mind itu kita harus bener-bener fokus apa yang akan harus kita lakukan dalam kehidupan kita pernah nggak melihat orang yang mabuk-mabukan ya kan? itu namanya orang yang unsober gitu orang yang nggak sober disuruh apa mikir bagaimana disuruh mikir suruh jalan lurus aja nggak bisa ya kan? oleg-oleg demikian juga orang yang ngantuk ya kan? orang yang sleepy itu otaknya nggak bisa mikir ya kan? contohnya saya, contohnya saya on call ya, saya on call paling sebel kalau diteleponin tuh jam 1 pagi, 2 pagi gitu telepon, aduh kayaknya nah kayaknya ada di dalam mimpi gitu ada sesuatu yang mel, contohnya wake up, wah telepon angkat, itu mau angkat telepon itu aja susah, butuh perjuangan kayak 1 menit gitu udah angkat, mau ngomong pun udah susah eh halo, ya gitu kan? kemudian nggak bisa mikir dia bilang, oh sorry dia bilang, sorry to wake up, kita ada masalah gitu terus dia bilang, nah ini masalah, kita harus mikir dulu ini masalah apa ya gitu kan? nah itu susah banget mikirnya kan? terus dia bilang, sampai, sampai dan kebetulan saya kerja involve time zone ya misalkan orang lagi butuh kerjaan ini yang perlu saya lakukan adalah saya perlu tahu dulu ini sebenarnya kerjaan urgent apa nggak? apa bisa ditunda? kalau saya senengnya ditunda gitu kan? besok aja gitu kan? ini urgent, karena semua customer pasti maunya urgent ya you know lah ini urgent, ini urgent ini urgent dari mana? dari mana ini call-nya? misalkan dari Bangkok sekarang jam berapa di Bangkok? karena saya harus tahu wah itu mikir ya, sekarang jam 2 di Bangkok, jam berapa? padahal kita tahu ya, dia 5 jam di belakang tetapi karena kita jam 2 pagi, kita nggak bisa mikir jam berapa di Bangkok ya? orangnya, jam 2 nah, ini merupakan sesuatu hal bahwa kalau kita nggak sober mind kita, pikiran kita, eh nggak, eh dalam posisi yang function well kita nggak bisa mikir dengan cara yang baik bener? nah, dimana, oleh karena itu, kita harus melatih pikiran kita supaya kita selalu memiliki pikiran yang sober ya kan? termasuk dalam kedisiplinan saya pernah, eh orang yang sober adalah orang yang pasti disiplin saya pernah ketemu dengan temen ya saya punya temen, dia mengatakan, oh project saya dia, dia sebenarnya punya orang yang mau invest di di, eh, di perusahaan dia kemudian, tiba-tiba the last menit dia di cancel dia bilang, kenapa? terus dia bilang, aduh gue sebenarnya harusnya udah taken kontrak dengan orang itu tiba-tiba di cancel dia bilang, kenapa? dia bilang, kenapa? tiba-tiba lo telat 15 menit karena gue memiliki banyak pekerjaan gue nggak bisa handle akhirnya mau nggak mau gue jadi telat 15 menit gitu dia bilang gitu padahal gue cuma telat 15 menit dia bilang, sebelumnya gue telat 1 jam dia bilang, kenapa-kenapa dia bilang gitu kan terus dia bilang, ya orang itu jelas aja berhak untuk meng-cancel kontrak dan kalau lo kerjanya telat 1 jam telat 15 menit tentunya dia memiliki pikiran bahwa if you cannot manage your time how can you manage your project? ya kan? how can you deliver on time kalau you cannot even deliver something simple kayak gini makanya penting buat kita adalah to stay alert to stay sober to stay no fokus on what's going on makanya disini kita juga melatih terus bahwa hey, kita semua harus stay sober dalam hal banyak hal misalkan dalam latihan presentorship kita bilang datang jam 2 we expect karena itu untuk disiplin karena kalau kamu gak disiplin in one thing how can you be disiplin in other stuff? oke hal-hal yang seperti normal yang kalau kita gak bisa disiplin bagaimana kita disiplin dalam hal-hal yang sifatnya yang tidak yang tidak kerehatan dikatakan apalagi in prayers gitu kalau kita gak bisa disiplin in stuff like appointment and stuff how can we be disiplin in prayer to God seringkali kita berkata i need more time i need more time i need more time gitu ya dikatakan you don't need more time but you need more disiplin semua orang memiliki time yang sama satu orang dikasih 24 jam ya kan ada satu saya sama semua 24 jam it's how you disiplin your time apa yang harus saya lakukan hari ini stay fokus stay sober makanya kita dikatakan disini Peter berkata be alert and sober mind sesuatu hal yang apa meskipun simple tapi itu harus yang harus kita lakukan penting mengapa dia mengatakan terus be alert and sober mind karena kita harus memiliki yang namanya self control kalau kita gak bisa self control diri kita hidup kita pasti berantakan bener kita harus tahu apa yang harus kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita kalau enggak yaitu hidup kita berantakan hari ini ngapain ya gak tahu demikian juga dalam kehidupan spiritual kita apakah kita self control or not Peter kita lihat Peter ya pada waktu dia malam perjamuan kudus dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dia bilang sebentar lagi aku akan mati dan kalian itu akan tercerai-berai dikatakan pada muridnya kemudian Petrus bilang semua orang disini boleh meninggalkan kau atau telapi aku aku tidak akan meninggalkan kau kata Petrus gitu kan kemudian Yesus bilang kepada kepada Petrus no you are wrong kamu akan menyangkal aku tiga kali ya kan kamu akan menyangkal aku tiga kali kemudian Petrus pun bilang disini Petrus bilang biarpun semua orang tergoncang imannya karena kau aku sekali-sekali tidak kemudian Yesus berkata kepadanya aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini juga sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku tiga kali kata Petrus kepadanya sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau aku tidak akan menyangkal engkau semua murid yang lain pun berkata demikian juga mereka saat itu memiliki sesuatu kepastian sober waktu itu malam itu masih sober ya kan masih habis makan kemudian apa setelah itu Yesus pergi ke laman get some money dimana dia membawa hanya tiga orang Jakobus Petrus dan Johannes dia katakan kepada berjaga-jagalah stay awake and alert I'm going to pray kemudian karena sudah malam mereka tidur ya kan berapa kali Yesus harus menyampaikan samperin mereka untuk membangunkan mereka tiga kali hey can you just stay awake Yesus sampai tiga kali bilang stay awake and be sober mereka bilang ah udah ketiduran apa yang terjadi berikutnya kemudian prajurit datang prajurit datang kemudian menangkap Yesus nah pada saat itu Petrus kemudian menjadi pikirannya sober gak enggak enggak karena udah udah tidur atau prajurit datang sampai dia harus menghunus apa pedangnya memotong kuping salah satu prajurit servant of the eh eh Sanhedrin itu dan kemudian ketika Yesus ditangkap semuanya sudah berlangsung seperti chaos dan dia cannot have self control basically semua orang menduga kamu apa muridnya bukan 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 sampai tiga kali akhirnya dia menyakal Yesus padahal sebelumnya dia dengan pede mengatakan apa oh aku tidak akan menyakal kita mengapa hal ini berjadi karena saat itu dia tidak memiliki sober mind dikatakan but but that's a good thing from that moment Petrus yang harus memiliki sadar dia sadar bahwa oh mula sekarang aku harus sober makanya dia dikatakan dua kali dia menulis dalam 1 Petrus ini be sober and watch dikatakan sekali lagi dah di ayat 1 Petrus 5 ayat sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya gitu ini adalah nasihat Petrus kepada kita semua bahwa hey be sober be sober and berjaga-jaga be sober and be vigilant gitu sadar akan apa yang harus kamu lakukan di dunia ini ya kan be sober keep watch kemarin kita di di man's care kita belajar mengenai spiritual blindness dimana kita merasa kita bisa melihat Yesus menyembuhkan orang buta tetapi kebanyakan orang memiliki spiritual blindness demikian juga dalam seri saya minggu lalu banyak dari kita memiliki spiritual sickness orang lumpuh orang buta kita memiliki spiritual sickness demikian juga disini kita memiliki yang namanya spiritual not sober spiritual sleepy dimana kita sleep dalam hal spiritual kita katakan kali ini wake up wake up wake up and stay sober kalau kita perlu sober untuk mengetahui ya don't sleep wake up secara just money mungkin kita merasa diri kita oke oke aja oh enggak aku gak mabok kok ya kan aku gak mabok tetapi spiritual anda apakah anda sleepy or you are sober kemudian kemudian dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa nah dikatakan ini setelah kita stay sober kita memiliki yang namanya penguasaan diri ya kan kita harus menguasai diri terlebih dahulu baru kita bisa dapat berdoa berdoa inilah dinasihatin oleh Petrus before you pray you need to have penguasaan diri apa maksudnya penguasaan diri ketika kita berdoa kita harus memiliki rasa yang damai jangan ketika kita berdoa kita memiliki rasa khawatir rasa takut rasa yang penuh kebencian yang penuh dendam kita ketika kita berdoa itu gak akan didengar oleh Tuhan saya dikatakan disini dalam Markus 11 25 26 dan jika kamu berdiri untuk berdoa ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang supaya juga bapamu yang di surga mengampuni kesalahan kesalahanmu tetapi jika kamu tidak mengampuni maka bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kesalahanmu jadi kita percuma kalau kita doa minta ampun tapi kalau kita masih punya ganjilan kepada orang-orang di sekitar kita karena apa disini Tuhan gak akan mengampuni kalau kamu belum mengampuni orang yang lain bersalah kepada kamu gitu di dalam doa bapak kami ampunilah doa dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami jadi itu salah satu kunci harus sober harus memiliki penguasaan diri untuk bisa mengampuni orang untuk bisa memiliki rasa damai sebelum kita tentunya sebelum kita berdoa untuk kepada Tuhan kita harus membereskan semuanya dulu have that sober and keep watch then why pray ya tentunya kita sudah belajar kenapa kita perlu yang namanya pray berdoa karena dalam berdoa kita memiliki relationship kepada Tuhan ya kan bagaimana kita bisa tahu tugas-tugas yang harus kita lakukan di dunia ini memiliki relationship God give us guidance ini yang harus kamu lakukan ini yang harus kamu kerjakan itu adalah datangnya dari pray guidance dari Tuhan itu datang dengan pray Yesus sendiri dia meskipun Tuhan ketika dia di dalam dunia ini dia gak pernah skip pray moment setiap hari dia akan menyendiri dan berdoa kepada bapaknya to have a relationship kalau dia gak gak begitu dia gak akan bisa tahu apa yang terjadi karena dia perlu relationship dengan Tuhan demikian juga kita kita harus memiliki prayer time disiplin dikatakan stay sober then disiplin in pray wajib itu oke so we need to know what's going on apa yang mau Tuhan kasih kepada kita apa apa task kita kerjaan kita yang harus kita lakukan itu semuanya dari Tuhan dalam pray and reading the Bible jadi yang pertama yaitu stay sober keep watch and pray yang kedua pesan dari perikopnya adalah love in action dikatakan tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa dikatakan tetapi yang terutama nah yang pertama kita belajar mengenai nasihat oh you need to pray okay pray kemudian kedua adalah we need to mengasihi action-nya action-nya apa we need to love dikatakan eh hukum yang terutama adalah seorang eh bertanya kepada Yesus teacher what is the most important commandment in the law of Moses Jesus replied you must love the Lord your God with all your heart all your soul and all your mind this is the first and greatest commandment and the second is equally important love your neighbor as yourself the entire law and all demands of the prophets are based on these two commandments jadi love your God and love your neighbor dua dua hukum ini menggenapi seluruh hukum Taurat okay so this is the task that we need to do is love God with all your heart and love others with all your heart as you love yourself kadang-kadang kemudian dikatakan di 1 Petrus yang ayat 10 ayat seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah jika ada orang yang berbicara baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah jika ada orang yang melayani baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama alamannya amin jadi setiap dari kita memiliki tugas yang sama tetapi secara general tugasnya adalah love God and love others itu secara big picture-nya cuma setiap dari kita memiliki individual assignment oke what is your assignment what is my assignment it's different tetapi dikatakan disini dikatakan disini setiap dari kita diberikan karunia masing-masing apa yang karunia yang kamu miliki berbeda dengan apa yang saya miliki gak semua orang akan memiliki karunia untuk speaking sharing ada karunia untuk melayani ada karunia untuk bernyanyi sebagainya jadi yang bisa sharing ya sharing yang bisa mendoakan ya mendoakan yang punya hati melayani sesama seperti besok ya besok ya kan yang punya hati bawa jiwa ya bawa jiwa gitu setiap dari kita harus melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan ya dikatakan disini semuanya itu harus kamu lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan jadi we need to do something for glorify God jangan spiritually sleep jangan tidur wake up ya kan you have to do something apa yang harus kalian lakukan ya itu yang harus kalian pikirkan apa gitu untuk kemuliaan Tuhan jangan jangan menganggap bahwa pekerjaannya kalian itu sia-sia karena setiap dari kita akan pekerjaan yang kita lakukan itu pasti ada hasilnya dikatakan karena itu saudara-saudaraku yang kekasih berdirilah teguh jangan goyah dan jatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia nothing you do for the Lord is ever useless jadi pekerjaan sekecil apapun yang kalian lakukan itu gak pernah sia-sia di dalam Tuhan selama itu menggunyakan nama Tuhan semua itu dicatat ya kan semua itu dicatat jadi jangan berpikir ah saya gak sehebat pastor Siaman jadi gak usah lakukan apa-apa no every one of you have your own task to do oke yang terakhir poin yang terakhir adalah the end is near dikatakan the end is near kesudahan segala sesuatu sudah dekat karena itu kuasilah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa the end of all things is near therefore be alert and sober mind so that you can pray kalau tadi di awal kita sudah belajar yang namanya deadline bener setiap sesuatu ada deadline dalam hal masak dalam pekerjaan dalam sekolah ada deadline demikian juga dalam kehidupan kita spiritual life ada deadline pertama deadline-nya adalah apa siapa yang tahu kapan berbeda nah perbedaannya adalah deadline-nya yang spiritual ini kita gak tahu kita cuma tahu ada deadline tapi kita gak tahu kapan deadline-nya siapa yang disini tahu kapan kalian akan mati itu satu deadline ya kan selama kita masih hidup kita masih memiliki hal untuk kita kerjakan apapun yang harus kita kerjakan kita harus kerjakan sekarang bukan nanti pada saat kita sudah meninggal bener siapa yang tahu umur kalian sampai umur berapa ada yang bisa tebak ada yang matinya muda 40 50 jangan anggap kamu masih muda bilang oh saya bisa masih ada punya 5 tahun 10 tahun belum tentu so that is your deadline but the thing is you don't know when is your deadline bayangkan kalau kita bekerja aja punya deadline-nya kita tahu aja sering miss gimana kita bekerja dengan deadline-nya kita gak pernah tahu bakalan miss gak miss banget kalau kalian gak punya sober mind kalau kita punya deadline aja yang sering kali kita keteteran waduh sampai lembur-lembur kerja apa sampai begadang ibaratnya yang penting submit bagaimana dengan deadline-nya gak pernah ketahuan kapan waktunya itu salah satu when you die that's your deadline what if you can stay long another deadline dikatakan the end of all things is niat gak ada yang tahu hari kedatangan Tuhan yang kedua kali tetapi tentang hari itu dan saat itu tidak ada seorangpun yang tahu malaikat di syurga tidak tahu dan anakpun tidak hanya bapak sendiri this is talking about kedatangan Tuhan yang kedua kali oke dikatakan karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam tetapi kamu saudara-saudara kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri karena kamu semua adalah anak terang dan anak-anak siang katakan kanan kiri anak terang dan anak siang bukan anak malam ya kita bukanlah orang-orang malam hello kita bukan orang malam atau orang dalam kegelapan siapa yang suka dugem kamu bukan orang malam kamu adalah anak-anak perang dan anak siang sebab itu baiklah kita jangan jangan kita tidur seperti orang lain tetapi berjaga-jaga dan sadar anak muda jangan malam dirubah menjadi pagi main game malam sampai paginya tidur oke kamu adalah anak terang anak siang malam ya malam tidur waktunya tidur kita tidur waktunya kita bekerja kita bekerja oke so we don't know when hari kedatangan Tuhan yang kedua yang pertama data yang pertama kita mati itu aja kita nggak tahu kedatangan Tuhan juga kita nggak tahu yang mana yang datang lebih dulu ya who knows but there is a deadline bener there is going to be a deadline which we don't know are you sober with this deadline gitu bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan deadline ini ada pertanggungjawaban yang harus kita lakukan dikatakan di 1 Yohanes dear children dear children let's not merely say that we love each other let us show the truth by our actions our actions will show that we belong to the truth so we will be confident when we stand before God even if we feel guilty God is greater than our feelings and he knows everything your friends if we don't feel guilty we can come to God with bold confidence confident saya katakan tadi kan kalau kamu deadline nya bisa berhasil apa ketika ada deadline kamu berhasil submit your project on time kamu merasa malu lah enggak oh saya bisa selesai bahkan kalau saya bisa submit earlier wah tentunya bos apa manager kalian juga bangga wih hebat ya tapi kalau kita submit nya telat kita udah ngomelin customer kita merasa malu gak malu you fail apa yang you promise to me you cannot deliver demikian juga dalam kehidupan kita jangan kita anggap main-main kehidupan spiritual kita you have a deadline and you have a task and a responsible to do dia katakan sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan pengadilan kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini baik ataupun jahat dia katakan berikutnya maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam kristus supaya apabila ia menyatakan dirinya kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya apakah kamu sekarang siap menghadap Tuhan ditanya apa yang kamu lakukan di dunia ini apa yang mau kalian bicara malu apakah nah itu pikirkan sendiri are you going to be ashamed when God come ketika deadline itu tiba-tiba datang apakah kamu memiliki keberanian percaya dan tidak malu menghadap Tuhan kalau kamu gak melakukan apa-apa tentunya apa malu pasti tapi kalau kamu melakukan ya kita harus memiliki keberanian bahwa ya meskipun kita gak perfect but not God knows our heart God knows your heart apapun yang kalian melakukan kalau itu tujuannya untuk memuliakan Tuhan sedikit demi sedikitpun kita nyicil God will know dan itu adalah sesuatu hal yang kamu bisa stop tugas Tuhan aku melakukan ini loh aku melakukan ini loh in the end memang Tuhan yang akan menjudge tetapi kita punya setidaknya something to say ketika kita bekerja kita kenapa ini fail tentu kita punya alasan oh teman gua itu ke track tuh sama ini ya kan kita punya pembelaan kalau kita benar-benar tapi kalau kita datangnya kita telat dan apa penjajahnya gak beres pembelaan apa yang harus kita eh kasih mati malu oke so pikirkan ini bahwa kita punya deadline yang gak pernah keliatan tetapi ada deadline ini jangan anggap ini deadline gak ada ada deadline ini dan pikirkan apa yang kalian harus kerjakan gitu untuk supaya ketika ketemu Tuhan nanti tidak malu jangan anggap Tuhan gak ada waktu nih gak punya waktu itu kan untuk mengerjakan enggak waktu kalian sama waktu saya sama gitu but we need a better discipline fokusnya kemana ya kan siapa tim fokus kita kemana apakah kita fokus kepada hal-hal yang duniawi atau kita fokus dengan hal-hal yang sepatnya spiritually karena itu adalah merupakan pertanggung jawaban kita nanti di akhir keselamatan itu adalah sesuatu hal yang is the beginning jangan kita menganggap bahwa kita sudah percaya kita sudah selamat that's it we done gak selamatan adalah sesuatu yang sifatnya the beginning ketika kamu selamat itu adalah sesuatu yang harus kamu kemudian menunjukkan kita bukan kita mendapat keselamatan dengan faith dengan hal yang mudah dengan hanya belief kita dapat namun kita harus mempertanggung jawabkan our faith dalam perbuatan kita nanti pertanggung jawabannya adalah di akhir zaman pada saat kedatangan bukan yang kedua mungkin ada banyak hal yang kita males lakukan aduh enakan lakukan hal-hal yang sifatnya duniawi dan menghasilkan sesuatu hal-hal yang sifat spiritual nanti ajalah selalu ada hari esok there's always tomorrow ketika kita perlu datang high care there's always next week gitu ya perlu datang there's always the next prayer meeting ketika kita perlu datang ke gereja there's always next Sunday selalu ada alasan untuk kalau kita tidak mau lakukan disiplin is doing what needs to be done even if you don't want to ok disiplin is doing what needs to be done even if you don't want to jadi ada 3 hal yang kita pelajari yaitu stay sober stay awake bangun bangun jangan tidur terlelap lakukan hal-hal seperti itu dan show your action show it and be brave be bold and have confidence when you bertemu dengan Tuhan apa yang aku kalian sudah lakukan make ya apa yang sudah kita lakukan make that as a performance indicator Tuhan aku sudah melakukan ini aku melakukan ini ya Tuhan tetapnya Tuhan saya perlu melakukan hal-hal yang baik untuk menggunakan nama amin terlalu tahu saya tuhan melakukan terlalu 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 Terima kasih 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 Terima kasih